Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Panjang sekali ya Manakala ucapan yang benar Adalah yang bisa kita ambil faedahnya dari hadith yang soheh yang jelas ini Dalam bab kita ini Kita mencoret seluruh pembahasan yang panjang Kita gak mau berpanjang-panjang Sama sekali kita tidak mau menyebutnya Ya karena kitab ini niatnya adalah untuk pemula Tidak perlu penat-penat membahas panjang lebar Nanti malah tak selesai-selesai dan malah bingung Karena khilaf yang panjang lebar Dengan dalilnya, dengan pembantahannya dan sebagainya Berarti apa yang benar? Yang benar adalah nanti beliau sebutkan Bahasanya itu wajib Karena pembahasan-pembahasan yang panjang tersebut Khilaf yang panjang itu Tidak bertopang Tidak berdasarkan kepada dalil-dalil yang soheh yang jelas Berarti yang betul bagaimana? Sekarang kita akan masuk sebagiannya Apa yang bisa diambil dari hadith ini? Yang pertama Yaitu dibesarkannya najis Najisnya anjing Yaitu anjing najis Dan kenajisannya tidak seperti benda-benda lain Kalau benda lain cukup dicuci sekali Sementara ini harus tujuh kali Bahkan harus dengan tanah Ini menunjukkan najisnya adalah najis yang mughallab Najis yang besar Karena teramat menjijikannya dia Jelas kita lebih suka di jilat kucing daripada jilat anjing Itu makhluk Karena itulah Maka anjing itu najis Sekalipun tidak nampak pada diri dia Bekas-bekas kenajisan itu Karena najisnya adalah badan dia itu Bukan karena dia terkena kotoran manusia Ataukah terkena Ataukah dia itu terkena Apa itu misalkan Daging-daging dari Daging dari bangkai dan sebagainya Bukan Walaupun itu tidak nampak Tetapi badan dia memang najis Maka Maka dia najis Sehingga lidahnya memang harus dicuci Bukan lidahnya ya Tapi jilatannya Penafsirannya nanti akan datang sebentar lagi insya Allah Yang kedua Anna wulughal kalbi Wulughal kalbi fi'ina Bawasanya jilatan kambing Eh kambing Jilatan anjing Kedalam bejana Wamidluhu al-akl Dan seperti itu pula Kalau dia minum Kenapa? Karena jilatan juga Sementara lidahnya itu adalah Najis Maka berarti apa? Makanan yang terkena lidah dia juga najis Ada pun untuk Tujuh kali dan pakai tanahnya Sebagian ulama mengatakan ini Ta'abudi ya Yang penting memang harus dicuci Sama saja dia sedang makan atau dia Eh hasil makan dia Atau hasil minuman dia Dia najis Cuma angka tujuhnya ini Ta'abudi ya Yan jusul ina Maka bejana yang tadi Menjadi ternajisi Wayan jusu mafadulaminhu Dan air yang tersisa pun Menjadi najis juga Kecuali kalau apa? Kalau airnya adalah air yang mustabahar Air lautan Bukan berarti ada anjing minum Wah langsung Lautan sekian ribu kilometer Najis Enggak Dia enggak berubah Ta'ib Yang ketiga terakhir untuk pagi ini Wujubu wasli ma walaghobihi Wajibnya mencuci Bagian yang terkena jilatan itu Sabe amarat Tujuh kali Jadi angka tujuhnya ini wajib Ketika Setelah anjingnya menjilat disitu Ta'ib Yang dibersih itu Berjana itu Iya berjananya Kalau di jilat kita Nah di jilat kita Para ulama mengatakan Dia kita cuci baik-baik Tapi tidak harus Tidak harus dengan angka tujuh Yang penting sampai kita merasa Merasa sudah bersih Tapi kalau kita memakai angka tujuh Mengenai tanah Itu lebih bersih Ada pun kalau jaging Tidak wajib memakai tanah Kalau jaging yang dia gigit Dalam hadis ini Nampaknya yang Najis Mughalazah Yang diceritakan Anilah anjing Bagaimana pula Dikaitkan dengan babi Nah sebagian ulama Mengatakan kias Karena babi itu Lebih menjijikan Daripada anjing Dikiaskan Dikiaskan disitu Dalil yang jelas Tidak ada Tapi sebagian mengkiaskan Sebagian yang lain Mengatakan Karena tidak ada dalil Maka kita katakan Memang dia najis Tetapi Angka tujuhnya ini Tidak wajib Kata mereka begitu Yang didapati Kedai itu jual Daripada daging babi Akhirnya disuruh Samak dengan Tujuh kali Satu kali Itu lebih bagus Lebih bagus Kias Kias para ulama tenang Itu bagus Biar lebih bersih Karena babi Lebih najis Daripada anjing Dengan beberapa Pendalilan Kalau air tanah Dibuat Di tengah-tengah Tidak boleh Ini Pertama Ini para ulama khilaf Bahasanya Angka satu Tidak wajib Yang penting Dia masih Sebelum Angka tujuh Kata mereka Karena apa Sebenarnya Yang penting adalah Dia itu ada Bagian berupa tanah Untuk Menetralisir Itu-itu Penyakit Dan sebagainya Jangan terakhir Sebagian mengatakan Terakhir boleh Karena Hadis itu Tapi ternyata Hadisnya Tambahannya Lemah Mengatakan Yang terakhir Kalau orang Termakan Babi Adakah Cumi Namai tanah Jelas Enggak Daging Enggak boleh Dicampur Dengan tanah Nanti rusak Kata para ulama Makanya Enggak wajib Kita mencuci Daging yang Digit anjing Dengan tanah Itu enggak wajib Cukup dicuci Sesanggupnya Apalagi kita Ini daging Di dalam tubuh kita Lebih parah lagi Kondisinya Nanti rusak Makanya Saya mengatakan Haram Kita makan tanah Itu haram Ini mudir Membahayakan Walaupun kita tercipta Dari tanah Tapi Kita makan tanah Ya bahaya Allah 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 selamat menikmati